Halo Assalamualaikum, kali ini saya akan membagikan tutorial singkat saja ya Jadi buat kalian yang kemarin mungkin sudah update ke MIUI 13 Seperti Redmi Note 10 Pro ini ya maupun di HP Xiaomi yang lain Yang setelah update ke MIUI 13 ternyata control centernya masih control center yang lama ya Tampilannya masih seperti ini, tidak ada slider brightnessnya yang vertikal Itu sebenarnya kalian tinggal install saja aplikasi sistem UI ya, plugin Nanti kalau kalian pengen download aplikasinya silahkan cek di deskripsi video untuk link downloadnya Jadi tinggal kalian download saja MIUI System UI Plugin Versinya terserah mungkin kalau ada yang versi terbaru pakai yang versi terbaru Mungkin bisa juga diperhatikan di HP Xiaomi yang lain ya Tapi menurut info sih wajib Android 12 infonya sih ya Pokoknya MIUI berapa, mau MIUI 12.5 yang jelas wajib Android 12 Soalnya saya coba di Redmi Note 8 yang masih Android 11 itu tidak fungsi, tetap saja ya Jadi control centernya tetap saja pakai yang lama Tapi kalau kalian mau coba silahkan install saja tidak apa-apa Kalau misalkan tidak ngefek ya silahkan di uninstall saja nanti Oke, jadi ini masih tampilan yang lama ya Ini ya, walaupun ini sudah update ke MIUI 13 Ini Redmi Note 10 Pro kemarin Yang sudah saya update Jadi tinggal install saja sistem UI plugin Kalian install saja langsung Ini ada izin Allow Ini centang Kemudian OK Ini langsung tab di update Ini akan menginstall update ya Jadi sistem UI pluginnya akan di update ke versi yang terbaru seharusnya Oke Selesai install Kalian balik lagi Harusnya control centernya sekarang sudah berubah jadi seperti ini ya Jadi brightnessnya ada di samping vertikal sama volumenya Volumenya bisa diatur langsung dari sini ya Tidak perlu pakai tombol volume Lebih apa ya Lebih memperpanjang umur tombol volumenya Mantap ini Jadi bisa juga langsung beralih Tetap ya control centernya bisa beralih dari control center ke notifikasi gini Jadi tidak bisa di expand ke bawah ya Tapi ke samping Untuk melihat toggle yang lain Jadi sekali lagi control center model terbaru ini hanya bisa diterapkan di Android 12 Berdasarkan pengalaman saya Soalnya kemarin saya terapkan di Redmi Note 8 yang masih Android 11 itu tidak bisa tidak ngefek ya Jadi control centernya masih tetap sama Tapi kalau kalian ingin coba untung-untungan saja Ya silahkan kalian install saja ya Install Kemudian kalau tidak ngefek gini Silahkan kalian uninstall saja langsung ya Jadi masuk ke settings Kalau mau uninstall update-nya ya Misalkan Ke apps atau aplikasi Apps Kemudian manage apps Kemudian cari system UI plugin Ini show all results System UI plugin Kalian tab gini Kemudian kalian uninstall update Tab gini Oke Setelah itu Control center nya akan balik ke control center awal Seperti ini ya Setelah uninstall update Oke mantep Oke sekian dulu tutorial singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like dan share video ini Kalau memang bermanfaat Yang belum subscribe channel Sikit Prasal Silahkan di subscribe dulu Aktifkan juga notifikasi loncengnya Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa lagi di video beautiful video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.